oke halo sahabu jeep, nih sisay pun ngapain nih, pun ngapain pun lagi ngambil video bareng terakustik nih men nah, terakustik, wah cakep nih, ntar kalo udah jadi kita dengerin lagi jedak jeduk ya bul ini mantap nih guys, terakustik guys, mau kita install di jeep jk oke halo sahabu jeep, nih sekarang kita lagi di dalam jeep jk kita mau ganti twitter dan juga midrank untuk speaker yang udah pake Alpine Premium nih guys sekarang kita tes pake lagu, volume kita mainin di angka 20 oke halo sahabu jeep, ini dia nih barangnya yang tadi aku udah infoin di dalam jeepnya jadi kita mau ganti pake Tera Acoustic, nih kalian bisa lihat ada brandnya disini kan Tera Acoustic dan kalo kalian beli paket lengkap, nah ini dia nih barang-barangnya yang bisa kalian dapet so guys aku sebutin lagi ya, nih ini bagian atasnya, ini bagian topnya dan nanti kalian lihat juga di video ada tulisan disini ada RH nih guys jadi ini buat kanan dan pasinya dong, sebelahnya kiri ini ada tulisan juga nanti, LH nah sebelah sini nih ada LH, jadi gak bakal ketuker, tenang aja terus yang aku suka juga nih bagian dalamnya guys dalamnya, ini kayak busa perdamnya gitu ya busa penahan perdamnya, biar suaranya makin ngebass dan treble suara vokalnya mantep dan ini bagian belakangnya nih, ini kayak magnet biasa lah, kayak audio pada umumnya cuman yang bikin beda kayaknya tembaga di bagian dalam sini nih guys untuk build quality-nya, ini udah ada campuran sih, bersama plastik cuman plastiknya pasti udah plastik KBS, jadi udah patent banget dan pastinya kuat terakhir nih, kalian udah dapet konci-konci, jadi gak usah ribet tuh yang namanya cari-cari konci lagi atau bukaan ini guys, aku suka dapet bukaan, ini jarang banget, bisa kalian cari mungkin di marketplace banyak ya, tapi kalau di toko-toko gitu jarang banget ini langka nih, aku demen nih, karena bentuknya unik ini kayak buat congkelan, kayak linggis, tapi bini dan bentuknya dari plastik ini dapet konci juga, ukuran 7mm nih guys, koncinya guys, kelihatan gak? terakhir, dapet stiker Tera Cusik kayaknya gak abdo lah, kalau kita beli barang, gak dapet stiker dari penjualnya nah ini kalian dapet nih, untuk stiker-nya terus gak usah bingung-bingung, udah dikasih juga nih, instruction manualnya, easy installation guide jadi ini bener-bener mudah banget, karena yang disambungin tuh kabelnya cuman ini aja nih, satu port aja nih, satu dua, dua port aja iya kan gak? terlalu ribet dan nah that's so much for the love tanda tangan, kayaknya si Jack nih yang tanda tangannya so guys, itu dia untuk barang-barang ya kalian bisa dapetin, kalau kalian beli satu paket dari Tera Acoustic yang dimana, ini tuh fit juga ke Jeep JK dan kayaknya buat Jeep JL nih, agak-agak sama ya nanti aku searching lagi nih dan kalau aku lihat dari review-review Youtube juga ini udah oke banget, suara bassnya dapet treble-nya dapet, vocal-nya juga dapet dan apalagi kalau dari owner-nya karena ini rekomendasi dari owner-nya sendiri dia pengen minta diinstalin untuk si Tera Acoustic kayak ini so guys, langsung aja kita lihat proses pemasangannya seperti apa aku yakin banget, ini tuh bener-bener plug and play gak ada modifikasi sama sekali yaudah, let's go! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke, halo sahabat Jeep nih, sekarang kita lagi di dalam Jeep JK kita mau ganti Twitter dan juga mid-rank untuk speaker yang udah pake Alpine Premium nih guys sekarang kita tes pake lagu nih, kita nyalain dulu ya terus kita lihat lagi nih untuk audionya semua berada di center, si tengah equalizer juga, tuh semua di tengah dan oke, ya guys kita setel dulu di track 7 untuk lagunya volume-nya kita mainin di angka 20 terus kita lanjutin di angka 20 terus kita lanjutin di angka 20 terus kita lanjutin di angka 21 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton